Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini, kita akan mereview armada busi terbaru Disini ada Jetboost 2 SRD yang menggunakan mesin Dino RK8 Untuk modnya sendiri dari Mas Sang Samputro dan juga Pak Farid Madiawan Untuk liverynya ini dari channel Youtubenya Blah Blah ya Untuk statusnya adalah free Dan bagi teman-teman yang berminat dengan mod serta liverynya Bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi Nanti untuk link downloadnya langsung mengarah ke sana ya Dan untuk liverynya ini abaikan ya Karena sebenarnya ini menggunakan Hino RK8 bukan RN285 ya Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita review ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, pertama-tama kita review dulu ya Untuk bagian lampu hazardnya Di sini sudah menyala Depan, belakang, samping, kiri, kanan Sudah menyala dengan normal ya Begitupun juga lampu sen kiri, juga sen kanan Bagian belakang dan juga depan sudah menyala Lalu kita nyalakan untuk lampu dekatnya Untuk lampu dekatnya seperti ini Menyalakan dari lampu interior juga Dan lampu jauhnya seperti ini Keren banget ya Ketika dinyalakan lampu dekatnya Mantep, pol, ini Dan sekarang kita akan mereview untuk bagian bukaan pintunya Nah, bukaan pintunya ini merangkap menjadi bagasi ya Untuk bagasinya terbuka di bagian kiri saja Yakni dibuka tiga-tiganya gitu ya Dan untuk bagian belakangnya seperti ini Standar pada umumnya Jetboost 2 ya Tidak ada yang berbeda gitu ya Dari belakangnya Dan untuk varian yang kita gunakan pada kesempatan kali ini Adalah varian yang minimalis gitu ya Jadi untuk varian ini itu ada wingletnya Namun tidak berlebihan seperti varian full variasi ya Dan untuk bagian interiornya itu seperti ini Standar seperti Jetboost 2 yang sebelumnya Namun disini untuk wood panelnya itu dihilangkan ya Dan setelah dihilangkan Entah kenapa kok Saya lebih suka pakai wood panel ya Karena kalau seperti ini kelihatan sepi banget gitu ya Entah kenapa kok gitu ya Mungkin dari teman-teman ada yang ini Sama gitu ya Oke kita sekarang akan mencoba dari animasi Nah untuk animasi pertama itu adalah Ini suspensi udara Dan untuk animasi kedua itu adalah vexido Nah vexidonya itu bisa seperti menyebar gitu ya Dan untuk nomor tiga itu adalah cup mesin Tentunya yang sudah 3D dan juga bisa bergerak Dan sekarang itu standar mod sale ataupun mod free itu ya Sama aja ya Yang membedakan jenis bodinya Karuserinya itu berbeda ya Nah Oke sekarang kita coba road test gitu ya Ini menggunakan sound 29 kalau misalnya Itu soundnya itu kalau dipasangkan Kodinem suara itu tidak akan berubah ya Jadi sudah defaultnya seperti ini dari modnya Tidak menggunakan sound asli bawaan dari Maliu ya Jadi teman-teman kalau misal pengen mengubah suara itu pakai sound yang original Jangan yang ini customer yang misal 21, 20, 29 itu Jangan ya kalau pengen memakai kodinem Dan disini kok ada kemacetan ya Tumpen ini di Jakarta Kayaknya di depan ini ada trafik yang bermasalah ya Oh dan benar saja trafiknya terjadi laka keras ya Dan sudah ada pihak kepolisian tadi itu Dan untuk busit sekarang itu yang saya keluh-keluhkan adalah ini ya Mengenai fitur kotor ya teman-teman Nah fitur kotor itu Entah kenapa Di mod Di mod kendaraannya terutama Itu masih kotor ya di interiornya Mungkin dari teman-teman Ada yang ini Bilang bang itu kotornya Cuma tipis ya Walaupun tipis ya Tetap aja kotor gitu ya Kurang enak untuk digunakan gitu ya Dan saya lihat di mod kodinem ya Enggak kotor ya Karena kan itu basicnya memakai dari bus ori malio gitu ya Jadi ya Mau pakai mod juga kotor interiornya gitu ya Juga kalau kotor di interior itu Di interior itu rasanya kurang gimana gitu Karena kan ya Kalau exteriornya aja sih gak masalah ya Namun kalau di interiornya itu ya Kurang estetik saja gitu ya Oke kita berhenti di MFC sini aja ya Sekaligus untuk mengakhiri pada video perjemahan kali ini Nanti next kita akan menggunakan mod ini ya Atau livery Sugengrayu Nanti kita akan melalui jalur Majendang, Cilacap gitu ya Pokoknya kita akan coba ke sana gitu ya Dan terima kasih yang udah menonton sampai akhir Dan apabila ada kekurangan Salah kata saya mengaaf Akhir kata saya beri subscribe channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzit Marni Sub indo by broth3rmax